Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya pada acara Konvensi Nasional Media Masa di Jakarta Senin 19 Februari menyebut informasi dalam film Dirty Vote kurang akurat. Ia menilai kesimpulan dan informasi di film Garapan Dandi Dwi Laksono tersebut tidak diambil melalui dua metode ilmiah yakni metode kongruen dan metode pelacakan. Mantan Kapolri tersebut menganggap film Dirty Vote hanya upaya penggiringan opini publik yang mana pada film itu dirinya dikaitkan dengan dugaan pemekaran provinsi di wilayah Papua demi memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya ingin membaca, nonton film Dirty Vote, saya juga ada di nama asin itu. Saya pikir ini momentum yang bagus, saya sampaikan juga. Saya melihat ini pemerintahan dalam bentuk bahasanya dokumentri. Tapi sebetulnya dia adalah pembentukan opini dengan merangkai sejumlah peristiwa, tapi tidak menggunakan metode pengambilan kesimpulan dalam ilmiah dua. Tidak menang. Tito menegaskan pemekaran provinsi di wilayah Papua merupakan inisiatif DPR dan dilakukan sebelum partai-partai berkoalisi untuk memenangkan pemilu 2024. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Cahaya Sari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Nah, sebarang wilayah tentu saja sangat-sangat menentukan.